Oke, halo guys, kembali lagi bersama Gaming Snail Dan kita kali ini akan membahas game yang lagi hype-hype-nya Waktu dulu sih, awal-awal bulan kemarin ya, kalau nggak salah Ini namanya adalah Sekiro Shadow Die Twice Nah, game ini adalah game single player Yang dimainkan bercerita tentang seorang samurai ya Seorang shinobi sih, sebenarnya bukan samurai Disini sebenarnya seorang shinobi yang mengabdi kepada tuannya untuk menyelesaikan suatu misi Nah, disini ceritanya game ini sangat sulit ya Bisa dibilang game ini sulit karena persis banget kayak Dark Souls Cuma memang kalau menurut gue disini yang gue udah sepengalaman gue main Kesulitannya cuma pas lawan bossnya aja Kalau lawan pas lawan orang-orang kecilnya sih biasa ya, nggak begitu sulit Bahkan masih lebih sulit Dark Souls kalau menurut gue kalau lawan-lawan yang kecil-kecilnya Karena disini walaupun lo dikepung banyak, lo masih bisa ngelawan lah istilahnya gitu Kalau di Dark Souls kan agak sulit ya ngelawan kayak gitu Oke, kita lanjut aja langsung ke gameplaynya ya Karena emang disini di main menu-nya udah nggak ada fitur apapun Cari new game gitu aja gitu ya Makanya juga cuma difficulty-nya aja yang bisa lo atur sendiri Tergantung lo, lo seberapa lo jago nih Kalau misalnya menurut lo, lo baru main game-game yang tipe-tipe kayak gini baru awal-awal Mending difficulty-nya yang easy aja dulu gitu Soalnya ini game gue bilang emang sulit sih gitu Jadi nggak semudah yang lo kira gitu Walaupun istilahnya lo masih bisa ngebunuh yang cere-cerenya lah Yang cubu-cubunya, yang orang-orang kecil-kecilnya ya Yang cuma pion-pionnya gitu istilahnya Kalau pas lawan bossnya itu lo akan ngerasain berbeda yang agak jauh gitu Nah, bercerita tentang seorang Shinobi Yang tadinya, dia adalah seorang anak kecil ya Tadinya sebelumnya seorang anak kecil Yang dia tersesat istilahnya ya Anggap aja lah tersesat gitu ya Di dalam peperangan yang sudah berakhir gitu ya Dan dia sedang mengangkat, mengambil saya buah pedang Lalu ditemukan oleh seorang Shinobi juga Dan dia itu langsung mengadopsi anak ini gitu Dan karena dia terimpres gitu misalnya Terkagum karena anak ini berani memegang pedangnya gitu ya Kalau yang dari gue lihat cerita di awalnya Tapi kayaknya lebih dari itu sih maksudnya Dan akhirnya, kayaknya karena si bapak ini Yang akhirnya menjadi bapak angkatnya ini Dia bapak angkat sekaligus juga gurunya gitu Dia akhirnya mengadopsi anak ini Dan dia melihat suatu potensi daripada anak ini Dan akhirnya setelah dia dewasa Dia memiliki seorang master atau seorang tuan gitu ya Yang harus dia lindungi Dan secara itu bapaknya juga menyampaikan kepada dia Kalau bahwasannya ketika kamu memiliki master Memiliki tuan gitu Kamu harus melindungi tuan ini dengan Apa segenap jiwamu gitu Sampai kamu mati pun kamu harus Bisa menyelamatkan tuanmu gitu Walaupun dengan nyawa gitu ya Ketika dia di tuannya diambil oleh orang atau diculik Jadi dia harus mengembalikan tuannya Dengan apa alasan apapun Tanpa alasan apapun gitu ya Harus kembali tuannya gitu Kata bapaknya gitu ya Tapi tetap kata bapaknya Bapak angkatnya ini ya Bukan bapak asli ya Bapak angkatnya Atau gurunya yang menemukannya dia ini Gurunya tetap bilang Kalau kata-katanya dia itu tetap absolut gitu Tapi kata-kata tuannya itu juga absolut gitu Jadi dia tetap harus mematuhi kedua orang ini gitu Nah kalau kita lihat disini juga Si Sekiro ini Dia Kalau yang kalian lihat di gameplaynya ya Sekiro ini memiliki tangan sebelah Kiri ya Sebelah kiri Tangan Seperti tangan robot gitu ya Seperti tangan buatan gitu ya Nah Tangan ini awalnya Sebenernya tangannya dia sebenernya normal Sebenernya normal Gak ada tangan robot seperti ini Tapi karena suatu kejadian Ketika tuannya diculik gitu ya Dan dia berusaha menyelamatkan Dan dia bertemu oleh Seorang Seperti pendekar juga gitu ya Pendekar samurai gitu ya Akhirnya mereka bertarung Dan si Sekiro ini Tangannya ketebas gitu Dan putus sampai putus gitu ya Dan akhirnya Dia kalah tuh Akhirnya tuannya diculik lagi gitu ya Padahal udah mau selamat tuh Terus diculik lagi Dan akhirnya dia Bangun di suatu tempat Dan tiba-tiba tangan ini udah dipasangin Tangan Seperti tangan robotik gitu ya Sebenernya kalau dilihat lebih detail Tangannya tidak robotik Tapi itu tangannya Terbuat dari Seperti tulang-tulang juga Cuma Ya Kayak modern gitu lah Cuma Modern versi-versi Jaman-jaman samurai gitu kali ya Nah seperti itu Dan ini Ketika di game Tangan ini bisa di upgrade gitu ya Bisa di upgrade dan Bisa Jadinya Kalau awal nanti kalian bisa Dapetin tangan itu Bisa ngeluarin shuriken Terus bisa ngeluarin api Kayak gitu-gitu Ini sangat Itu ya Fantasi sekali ya Ini yang buat menarik disini Tangannya ini bisa di upgrade Dan nanti pedangnya juga bisa di upgrade Tapi sepertinya bukan di upgrade ya Pedangnya akan dapet pedang baru gitu ya Bukan di upgrade Jadi dia akan mendapetin equipment baru Nah dilihat dari judulnya juga Judulnya adalah Sekiro Shadow Die Twice ya Nah ini Kenapa disebut judulnya Shadow Die Twice Karena Begini Jadi Sekiro ini bisa Hidup lagi gitu Bukan hidup lagi Kayak lu main game Terus respawn gitu Itu hidup lagi Tapi kan lu di checkpoint Tapi ini enggak Jadi misalnya lu Bertarung nih Lawan bossnya gitu Terus lu mati Nah lu punya kesempatan Satu kali Untuk hidup lagi Untuk hidup lagi Melawan boss itu lagi Tanpa harus respawn Di tempat checkpoint Tapi lu akan respawn Di tempat lu mati Saat itu juga Dan ada pilihannya disitu nanti Lu mau resurrection Atau Mati aja gitu Kembali lagi ke checkpoint Itu kayak gitu Jadi asal usul Kenapa dia bisa Mati Terus hidup lagi Atau resurrection Bisa hidup dua kali Gitu misalnya Itu karena Pada saat dia menemui Tuhan ya Dia diberi Kayak suatu Minuman Atau apa gitu ya Seperti benda Yang bisa dimakan Atau diminum Dan itu jadinya Ketika dia makan itu Minum itu Dia mendapatkan kekuatan Dari Apa ya Kayak Kekuatan Magis Ajaib gitu Sejenis Kayak kutukan Tapi kutukan yang enak Gitu ya Itu membuat dia bisa hidup Menjadi dua kali Itu seperti Kalau gak salah Kalau gak salah Itu dia diberi Kayak darah Kerajaan gitu Dan dia kalau dia minum itu Dia bisa hidup dua kali Dia bisa kayak Resurrection gitu ya Dan akhirnya ketika dia minum Dan dia baru menyadari itu Ketika dia mati Terus dia hidup lagi Dia kaget gitu Kok gue bisa hidup lagi Gitu ya Dan itu Asal-usul dia Mendapat kekuatannya Jadi kekuatan ini Dia dapat dari tuannya Yang dia berusaha lindungi Dan dia berusaha Kembalikan Karena diculik Jadi kayak gitu Nah Dari gameplaynya Si game Sekiro ini Jadi Sekiro ini Gameplaynya Seperti yang tadi gue bilang Di awal Ini persis banget Sama Dark Souls Dan ya Misalnya Lu bener-bener Disuguhkan Dunia dimana Disini Lu bahkan bertarung Dengan musuh-musuh Yang emang Bisa dibilang sulit Cuman disini Kalau Yang seperti yang di awal Gue bilang juga Yang sulit itu bukan Pion-pionnya Atau Makhluk-makhluk biasanya Yang biasa lu ketemu Lagi jalan Terus ketemu Itu gampang Tapi yang sulit disini Adalah Rajanya Atau bossnya Nah bossnya disini Sulit karena apa Karena disini Bossnya itu sama Sama kayak Kita Dia bisa Dia punya dua nyawa Misalnya gitu Kayak Kalau lu main boss kan Misalnya healthbarnya Udah habis Terus ada Helper yang kedua Kayak gitu Nah itu Lama tuh Dan juga Bossnya bener-bener Kayak darthol Jadi Kalau lu pernah main darthol Lu bakal kesulitan Lawan bossnya Karena emang Bossnya udah gerakan cepat Terus juga Sakit banget Kalau kena demik Dan ini Lu cuma bisa hidup Resurrect Satu kali lagi Tapi disini Jangan khawatir Juga dibekali oleh Seperti Potion gitu ya Dan itu bisa ngisi Helper lu Kembali lagi penuh Nah bicara Soal boss-bossnya Yang sulit Jadi disini Game Sekiro ini Memiliki Banyak banget Boss ya Disini Jadi kalian Gak disuguhin Cuman 1 Atau Sampai 10 boss Tapi hampir 20 lebih boss Yang kalian Lawan disini Dan itu ada Di pertengahan Game sebelum lu Nemuin bossnya Juga ada Seperti Kayak mid boss Tapi ini Sebenernya Lu bisa bilang Misalnya kita bilang Mid boss Cuma Sebenernya ini Bukan mid boss Seperti Kayak orang biasa Cuman emang Agak sulit Ngelawannya Soalnya matinya Agak lama Cuman Gak selama Bossnya Kalau bossnya ini Lu Ngelawannya Bener-bener Kudu sabar Soalnya Emang Susah Lu Ngedamage Lu kayak Gak ngedamage Sama sekali Kecil banget Orang Helbarnya Dan ini Lu bener-bener Harus sabar Dan lu harus Bener-bener Gunain strategi Lo harus Bener-bener Bisa Main seperti Lu main di Dark Souls Mengindar-ngindar Atau lu Tangkis Atau Perry Karena disini Bossnya Rata-rata Besar semua Orang-orangnya Itu gak ada yang Yang kecil ada Cuman Rata-rata besar Dan disini Bossnya Terbagi beberapa macam Jadi ada boss yang Dia itu manusia Seperti pendekar Seperti samurai Ada yang Dia itu monster Seperti kayak Giant Terus Naga Terus ada juga Yang siluman Siluman-siluman Pada umumnya Seperti itu Jadi ini Kalian akan Melawan ini Di beberapa part Selama kalian Nanti main Sekiro Oh iya Dan juga Nanti ketika Kalian Melawan boss Salah satu bossnya Juga ada Ayahnya sendiri Ayah angkatnya Yang tadi Gue bilang di awal Itu Ayah angkatnya sendiri Nanti kalian akan Melawan di Boss keberapa Gue juga lupa Itu Soalnya udah banyak banget Itu bossnya Dan kalian akan Melawan itu nanti Kalian akan Melawan ayahnya sendiri Dan nanti Boss paling terakhirnya Itu adalah Samurai Atau pendekar Yang Itu kalau gak salah Dia itu kaisar ya Dia itu kaisar yang Motong tangan kalian Di awal-awal Nah itu Nanti kalian bakal Melawan itu Terakhir Itu paling terakhir Itu Susah banget itu Bener-bener susah Soalnya kalian disana Nanti juga Kalau gak salah Nanti juga ada Kalian boss yang Kalian dibantuin Sama Kayak Sama NPC gitu Tapi gue lupa Itu boss yang Mana Tapi manusia Bukan Bukan Seitan Bukan Siluman Atau Monster Oke dari Overall Semua review Gue Kesimpulannya Adalah game Ini Bukan Game Yang bisa Dimainkan Untuk Pemula Ini adalah Game Yang Dimainkan Untuk Orang-orang Yang Dia udah Advanced Udah Biasa Main-main Game Yang Seperti ini Misalnya Seperti Darsol Terus Seperti The Search Itu Yang dibilang Orang itu adalah Darsol Modern Nah ini Ini juga sama Kayak gitu ya Tapi Ya dia Zaman-zaman Samurai Ini adalah game Yang dimainkan oleh Orang-orang yang Emang Udah Advanced Kalau yang bagi Pemula mungkin Akan menemukan Sedikit kesulitan Disini Walaupun awal-awalnya Kalian gak akan Nemuin kesulitan Karena Kalian akan Biasa aja Anggapnya Oh ini gampang Lawan Ininya Orang-orangnya Tapi pas kalian Udah nemuin Bossnya Kalian akan Kesulitan Disitu Karena Memang butuh Teknik yang Lumayan ya Misalnya Kalian harus tahu Kapan harus menghindar Kapan harus parry Dan kapan harus ngeheal Kapan harus nyerangnya juga Karena kalau timing kalian salah Kalian kena damage Damagenya itu Lumayan Jadi kalian Satu kali Dua kali tebas Sudah mati Dan persis banget C-Darsol kan Misalnya gitu Oke gitu aja Review gue Dari game Sekiro ini Jangan lupa Subscribe Dan like Video ini Dan kalau kalian Mau lihat Gameplaynya Bisa kalian Klik Link di bawah ini Oke Link di Ini Di deskripsi ya Oke Thank you Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke Bye Bye